Pertimbangannya seperti Beri jelaskan tadi, ceritain tadi, lagu bebas ini memang yang kami berangkat dari lagu-lagu seperti lagu bebas gitu. Terutama lagu bebas itu sendiri. Di tahun 90-an kami berangkat, kami besar, kami belajar bermusik mendengarkan lagu tersebut. Jadi sebenarnya kami itu, makanya di tour Sen Loko Featuring Iwake ini di tahun 2017, tajuknya juga Back to the Roots. Bisa berkolaborasi sama sosok idol yang inspirasiin bermusik kita tuh, itu sangat menyenangkan sekali sih. Genius banget orang, dan humble. Dan humble, terlepas dari situasi dan keadaan apapun, best respect buat Kang Iwa saat ini. Semangat? Ya, dan mohon maaf sebelumnya harap dimaklumi kalau misalnya Kang Iwa hari ini gak bisa ikut hadir bersama-sama sama kita. Tapi mudah-mudahan semangatnya bisa ada di tengah-tengah sini dan energinya bisa berasa di semuanya. Itu harapan utama kita itu sih. Pasti kita tetap masih menyelesaikan tour. Karena memang sudah kontrak. Selama ini sih gak ada sih perilaku Iwaka yang berhubungan sama narkoba, selama ini gak ada. Kita bener-bener pure kerjasama dalam bermusik, kita tuker wawasan, tuker ide dalam bermusik. Gak ada apa ya, gak ada kecenderungan ke hal-hal seperti itu sih. Jadi bener-bener di luar dugaan. Karena yang kita harapkan kan, kita kerjasama bermusik. Dalam hal bermusik dengan Iwa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.